Demi apapun, di mobil gue dengerin nama cantika, aku baru vidi, aku baru vidi, aku baru vidi, aku juga belum denger, aku juga belum denger, pake dim lu. Oh, dengerin sama cantika, gemes banget, aku suka banget nih, tapi macan baik-baik aja kan? Baik, ha? Baik kan? Ya buat temen-temen semuanya, saya penyanyi, terkadang saya punya program di luar nyanyi, tapi mohon dicek Spotify saya dan dibuktikan bahwa saya beneran penyanyi. Hei, balik lagi di vidi, aku bersama vidi Aldiadu! Vidi! Senang banget, akhirnya bisa kesini lagi. Lagi, tapi kan momennya gak ada yang tau cuy. Gak ada yang tau, jadi sebelumnya tuh gua udah pernah shooting sama vidi, waktu itu masih podcast bentuknya. Belum ada gua. Belum ada lu, Meja Bundar, dan masih belum disini. Masih kayak dipaduk, ini sekarang tidak dipaduk Indah, menurut gua volit kaya aneh. Iya, lumayan. Terus kita shooting, kalian pasti bingung gak kenapa gak pernah di up kan? Itu gak pernah tanya. Bukan ada skandal? Gak skandal. Gak blunder, gak apa. Aman banget ngobrolannya. Iya, seru. Lebih ke mati lampu. Tengah-tengah mati lampu cuy. Itu udah kaya, mau ending ya? Sebenernya udah mau ending, kita bisa closing sebenernya. Bisa banget closing. Lah kenapa gak di... Iya kan kasihan kalo kita closing, terus kayak pemirsa kaya lo kok gelap banget ya? Ini eksposnya udah turun banget gitu. Terus kayak, ih gantung banget kalo mau gak ada endingnya, ih gantung banget gitu loh. Iya, gantung, gantung. Terus kita tuh sempet kayak pingin mau, eh yaudah besokannya shooting lagi, tapi kaya dari tengah kan aneh. Iya, iya. Jadi dimulainya, terus outfitnya sama gitu, shootingnya dari tengah. Oh, sinetron kita continue. Kan gak gitu kan? Oh, stripping anaknya sekarang. Gak gitu kan? Gak gitu guys. Akhirnya kita bakar tuh episode ya? Bakar udah, udah buang. Angus ya? Gue shooting di Oktober, waktu itu. Trus Vidi bilang gini, nanti deh, gue Oktober ini agak chaos, jadwal gue kosong di November. Aman, Novembernya tahun depan. Iya. Iya, November sih. November? Sekarang nih? Sekarang ini? Oh iya. Bahwa kayak gitu di Oktober. Setahun bro. Setahun bro. Sorry, sorry, sorry. November ya, November kabar-kabaran. Siap-siap Vidi, kabarin aja. Dikabarin. 2023. Oh, udah beda konsep. 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 Iya, 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 iya. Tapi akhirnya. Akhirnya bisa kembali kesini, thank you ya. Semoga gak ngomongin lampu ya. Hari ini aman ya? Token aman? Semoga aman. Tapi waktu itu ada rasa kesel gak, Vid? Kan kayak, gila waktu gue udah gue buang, tiba-tiba gak ada yang up sama sekali. Jujur enggak sih, karena hari itu gue... Sebenernya yang bikin gue seneng shooting hari itu setelah shootingnya, gue ngobrol sama lu kan? Gue belum perkenal sama lu kan? Terus gue ngerasa kayak, anjir kok gue sama Marlo-Marlo ini kayak, oh seru ya gitu. So asyik ya? Lu denger gak popnya aja udah solid banget. Enggak, sama-sama anak mentil kan? Jadi kayak kita tuh trauma bonding gitu berdua. Oh iya, iya. Oh bro, dokter lu di mana? Iya, iya, iya. Obrol-obrol apa? Jadi lebih kayak obrolan. Oh, obat dua? Dua? Eh, gue tiga ya, Vid? Kayak gitu. Gitu. Kasian sekali kalian. Iya, namanya hidup bro. Apa yang relate sama Vidya? Iya, iya. Oh ternyata sama-sama. Oh iya, mas geng. It's okay, tidak ada masalah. Bener. Tapi sekarang terima kasih lagi Vidya udah mau luangin waktu. Semoga gak kenapa-napa ya. Semoga mau ngobrol spot hub ya lu pas di sini ya? Awal-awal intronya ya? Enggak, enggak. Enggak, enggak ada mau ngobrol spot hub. Tapi kok banyak orang sekarang taunya Vidya pod hub ya? Bukan Vidya penyanyi ya? Menurut gue tuh orang-orangnya tuh kurang etika dan attitude aja juga. Gue kayak agak lumayan bingung. Karena reputasi gue bangun nyanyi kan 14 tahun ya. Bener. Lumayan lama loh. Bener. Pod hub yang baru satu setengah bulan kok orang tau gue kesitu kan kayak rasanya logikanya di mana? Sakit hati ya. Sia-sia ya 14 tahun ya. Hapus ya 14 tahun itu ya. Hapus ya. Tapi kalau misalnya ada yang ngomong. Eh, Kak Vidi, Kak Vidi, Kak Vidi pod hub. Foto dong. Sakit hati gak? Terjadi, Pak. Terjadi banget, Pak. Udah kayak gitu kayak. Gue kemarin di bandar. Nah, gue ngerasa ya si pod hub, gue bikin podcast sama Om Deddy itu tuh kayak agak lumayan membuka gue ke market yang belum pernah gue jamah sebelumnya gitu. Gue gak tau marketnya apa. Cuman tiba-tiba gue kayak lumayan dikenal sama market-market yang gak pernah. Nah, gue misalnya di bandara. Gue misalnya di bandara Jakarta aman-aman aja kan. Nah, kemarin tuh kayak gue di bandara tiba-tiba kayak ya ada karyawan-karyawan yang kerja di sana terus kayak, Kak Vidi, Kak Vidi pod hub. Nah, itu pertama gue udah kayak, sorry nama gue Vidi aja dan gue penyanyi juga loh. Gitu kan. Terus kemarin kedua gue ke manggung di Makassar terakhir tuh minggu lalu udah mulai ada yang bawa poster-poster sepanduk gitu. Wah keren kan. Tapi sepanduknya belasanya, Vidi penyanyi bukan Vidi pod hub ya guys gitu. Gue kayak, oh baik yang udah belain, cuman kayak tetep aja ada Vidi pod hub-nya gitu loh. Iya, sama Vidi pod hub-nya. Sampai di bio juga ya, Vidi penyanyi. Iya, di bio gede banget, caps lock semua bang. Iya, Vidi penyanyi. Kenapa sih? Ya itu tadi reputasi 14 tahun, Pak. Kayak mohon gue, yuk tolong dong gitu. Lo kan sebagai duta persahabatan, Vidi. Aduh, iya oke. Iya, iya. Udah kemarin dong. Embrace. Embrace, oke oke. Karena gue ngeliat Vidi juga kayak, gila dia bisa temenan sama semua orang. Dan yang kayak pencelak-pencelak, ngerti gak? Iya yang kayak, ini hasilnya Vidi kan nonggolnya sama yang kayak gini-gini aja nih. Iya, terus yang kayak, lah gue temenan sama ini juga, kok temenan sama ini juga gitu kan. Kayak siapa, kasih apa? Gak tau gue, ngasal aja. Kayak temen-temen lu gitu lah. Iya, iya. Keren banget ini kayak general ideas aja ya sebenernya ya. Harus spesifik gitu. Risetnya gak kurang ya? Kita sih gak dropping any names aja lah. Nah kayak gitu misalkan. Tapi lu pernah gak kayak ada orang yang ternyata sebel sama lu? Kayak lu anggapnya kayak, oh enggak gue fan-fan aja tapi dia kayak gue gak suka banget sama Vidi. Atau gak kayak misalnya kayak, tau gak sih Vidi, dulu tuh gue gak suka banget sama lu. Iya, ada yang gitu gak? Karena lu kayak social butterfly, anjing gitu. Kan bisa aja kayak, oh ternyata Vidi penciptaan. Anjir lah. Gak tau ya. Gak pernah. Iya. Sorry, sorry, sorry. Next question aja. Gitu kayak, ada gak ya? Jangan-jangan ada banyak, lu makin batuk sih menurut gue kanan. Iya, 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 iya. Aduh, sorry gue gak salah kalau gini. Lek kopi. Pak, air putih mau apa? Gak, saya gak minum air putih. Oh. Sorry ya. Keren banget. Kayaknya gak tau sih gue pertanyaannya itu. Gue takut sih. Tapi so far sih. Aman-aman aja? 5-6 tahun terakhir kayaknya gak ada ya, belum. Gak ada ya? Jangan. Jangan belum dong. Bikir sih gue bisik tapi thank you ya. Makasih loh. Deep questions-nya ini. Iya, iya, iya. Kayak gue tuh kayak, gue punya temen tiga aja kadang ada yang sebel juga. Kayak, nah sih gitu loh. Lu tiga biji. Apalagi lu tiga ratus kan. Jadi kayak. Oh tapi kayak kemarin tuh gue dapet kayak gini. Dari Candika. Candika tuh orang-orang suka bilang kayak. Oh misalnya sekarang gue tuh lagi deket sama satu circle gitu. Yang tiap hari gue ketemu karena memang. Gue tuh sekarang kosongnya tuh cuma pagi pak. Iya. Siang sampe malem tuh gue udah kerja, udah shooting apa segala macem kan. Jadi gue pagi tuh. The only time gue bisa socializing tuh pagi. Jadi gue udah jarang pergi malem tuh. Kayak lu berdua gitu. Gue gak pernah pergi malem. Oh iya, oke oke. Siap. Haram kali. Oh iya, iya. Nah terus abis itu gue lagi deket sama satu circle ini. Yang memang kumpul dan bangun pagi. Nah terus Candika tuh kemarin udah bilang kayak. Oh ya sorry banget deh. Kalau misalnya kita udah bukan A, B, C. Bukan kayak A, B, B, C. Si temen-temen gue itu. Kayak. Dia udah mulai kayak. Oh iya, lu seringnya sekarang sama mereka gitu. Tapi gue kayak gimana gue cuma bisa ketemu pagi. Lu kan pagi juga belum tuh bangun. Lalu lu tanggerang lagi. Susah kan ke rumahnya. Maaf, maaf, maaf. Maaf, maaf. Maaf, maaf. Maaf, maaf. Sebenernya tempat shooting lu sama rumah gue kita kayak sebelahan deh. Hah? Discovery kan? Lu di Discovery? Iya. Oh iya? Discovery mana? Oh Flamin gue? Sebelahan. Engga sih. Oh lu gak satu rumah? Oh lu gak satu rumah? Engga. Oh beda. Gak satu ibu juga? Iya. Tiri. Iya. Tiri kanan ku lihat saja. Iya gitu. Iya gitu. Ibu, tapi bapaknya sama. Beda juga. Oh bapaknya juga. Berusaha tadi siapa namanya? Malko. Adit. Adit. Jadi kok Michelle bapaknya? Ah jid? Botak-botak juga? Oh gitu. Eh sorry ya guys, gue gak tau. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak. 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 Gak gitu. Tapi kadang-kadang ada gitu-gituannya. Jadi kadang-kadang susah juga punya sekal banyak. Tapi kalau misalnya gue lagi. Satu ngerasa ditinggal gitu ya. Iya ada gitu-gitunya kan. Gue jadi ngerasa. Tapi kan gimana ya gue kayak. Ya lu menjelaskannya gimana gitu. So little times gitu. Ya gue. Hanya lu bilang, yaudah deh gue gak nyanyi deh demi lo. Gituin balik. Oh iya, terus supaya dia ngerasanya guilty ya? Terus kayak, nih, gue udah ketemu lu terus mau ngomong apa? Harusnya gue bisa dapet 60 juta sih, asal lo tau aja. Nah gituin balik. 60 juta apaan? Cetanya lo nyanyi kayak di acara Megah gitu. Nyanyi dua lagu gitu. Dua lagu! Mahal banget, seolah lagu 30 juta. Lah lo pikir gue berapa? Berapa? Eh... Pancing! Ini gue seneng deh, Maro sekarang udah lebih ngerti dunia musik ya. Iya. Bro, ama, you know, like... Apa tuh? Pijet. Oh pijet, iya, iya, iya. Oke, oke, oke. Ada statement di salah satu jurnal atau artikel, Lo tuh nge-quatch gini. Hah? Jadi sebenernya gue tuh buat album, nuansa bening, bukan mau jadi penyanyi. Tapi karena gue bosen sama lagu yang diputar di SMA gue itu-itu aja. Eh, itu statementnya valid apa nggak? Itu valid, valid. Serius? Jadi gue bikin... Lo songong sih, sombong banget. Iya, memang. Anak SMA, bener. Anak SMA, kita butuh untuk kayak songong. Karena itu kayak, masa-masa kita tuh kayak, Oh yaudah lah, emang umur segitan, emang umurnya songong gitu kan. Oke. Jadi gue bete banget sama siapapun yang nyetel playlist di kantin gue, kan lagunya menurut gue nggak sesuai dengan market SMA gue. Gila, udah SMA udah ngomongin gitu kan. Gue nggak, Mbak-Mbak, kecilin Mbak. Enak Mbak, gedein Mbak. Bisa di dandut doang, kayak Mbak-Mbak, kecilin. Itu nggak apa-apa. Iya, gitu. Gue ngerasa kayak, market-nya tuh nggak sesuai gitu. Jadi gue kayak, boleh tolong ganti nggak? Terus gue ngerasa kayak, nggak deh gue bikin aja biar kayak gantiin ini. Dengan suara gue, tentunya. Oke. Jadi mimpi besar gue itu, bikin album jadi penyanyi itu, Pak. Buat gantiin lagu kantin. Di kantin sekolah lu, terus kayak, ini kayaknya lagu orang bagus deh. Gedein dong. Gedein dong. Suara gue. Nggak nyangka deh. Gue yang bikin sendiri, gue yang bikin sendiri, gue yang kasih sendiri, gitu. Awalnya itu. Mimpi besar gue tuh cuma kayak, lagu gue tuh bisa di-play di kantin sekolah gue. Tapi lu tahu suara lu itu bagus ketika umur berapa? Kayak, kayaknya gue cocok jadi penyanyi. Oh, kalau misalnya tau suara bagus sih nggak. Cuma pedenya ada. Kalau tau sih, mungkin sampai sekarang gue kayak ngerasa kayak, suara gue mungkin just oke gitu. Tapi kayak pede gue sih yang bikin gue bisa terus push through aja terus gitu. Tapi kesampaian nggak, lagu lu setel di kantin? Nah, enggak. Karena si Songong ini, udah bikin kan dari umur 15 tahun. Kelas 1 SMA. Nah, kan si Soto yang bikin kayak, oh bikin album, bikin lagu tuh kayak mungkin sebulan lah gitu. Gampang. Gampang, sekarang misalnya diputer mungkin waktu album pertama gue keluar, diputer di kantin-kantin sekolah lainnya. Iya, keren. Keren, keren. Tapi mimpinya agak cetek ya. Iya, tapi nggak apa-apa. Mimpi cetek kan berawal, kan kalau misalnya di laut kan kita awalnya kan nyelup-nyelup cetek-cetek dulu, lawan-lamah kan dalem itu kita nggak ada yang tau. Betul. Analogi apa sih itu? Baru kepikiran barusan, kemana arahnya juga pikirkan masing-masing aja. Kan tetek-tetek, pantai-pantai dalam, snorkeling gitu. Ah, iya, iya. Indah gitu. Berarti, Vidi kalau dipanggil Vidi penyanyi kantin, mau? Karena penyanyi itu harus bisa dimanapun kan, bejunya. Mau di kantin, mau di stadion yang 10 ribu orang, sama aja. Tergantung budget loh. Enggak. Yang penting budgetnya sama, menurut gue. Iya kan? Iya, iya, iya. Gak tau sih. Emang berapa sih kalau penyanyi-penyanyi kita tuh sekarang tuh? Lu berapa kalau orang MC? Gak, tapi tau gak dulu, lu pertama kali nyanyi di panggung, budgetnya berapa? Dulu, pertama kali. Kayaknya 500 ribu deh. Sumpah? Ingat gak di acara apa? Ingat di Bandung, acara radio gitu. Kayaknya 500 ribu, dan itu kayak gak nutup apapun. Kayak bensin dari Jakarta-Bandung juga menurut gue udah abis. Iya juga. Belum lagi gue kayak bayar band, makan, hotel. Kan itu tuh belum ada riders dulu. Bayar sama-sama sendiri. Emang boncos di awal aja investasi gitu. Iya, betul, betul, betul. Lu dibayar berapa dulu, pertama kali? Pertama kali? Gue pertama kali nge-MC ya. Lu, apa sih perjalanan pertama lu yang di dunia entertainment ini? Ada jadi figuran di salah satu... Film? Iklan. Oh iya? Instagram. Hah? Iklan bukan? Instagram. Figuran lagi. Oh gitu. Gue dibayar 200 ribu gitu. Lu apa? Gue ini, sushi. Sushi. Sushi? Kak, kita mau butter boleh nggak? Gue bilang nggak, gue ada budget. 50 ribu. Buat? Jadi lu ke-post. Oh itu perjalanan di dunia entertainment pertama lu adalah sushi itu? Sushi. Iya, tapi ini ada ceritain yang itu dong. Ada lagi. Yang figuran, figuran. Jadi figuran. Dibilang. Ini face wash cowok. Oh, iklan nih. Iklan. Wah gede dong. TV dong bro. TVC. Waktu itu ada di Sevel Bundaran HI. Wuuuuh. Titik temunya. Titik temunya gitu. Oke, terus? Iya. Gue dateng dong. Disuruh standby jam 7 pagi. 7 pagi. Uh! Gue kayak, pake baju apa ya? Ini. Rapih banget. Ini beda banget gue nggak pernah pake baju itu. Karena face wash. Iya, face wash. Face wash ke meja. Harus ganteng. Ganteng. Ini, wah oke. Dateng kan. Dapet budgetnya itu 150. 150? Ribu. Ribu ya? Iya. Gue nggak apa-apa. Yang penting ada muka gue di TV. Iya bener. Iklan. Dateng-dateng, Marco. Kita cuma minta punggung lu doang. Bener-bener punggung gue nggak dikasih lihat muka sama sekali. Jadi dia orang yang jalan ke arah sana ketika ini lagi maju. Oh, bintangnya lagi maju. Iya. Terus dia dengan bangganya kasih lihat ke keluarga. Lihat iklan aku baru. Iya. Tuh, tuh, aku punggung. Tunggung, punggung. Punggung gue, punggung gue. Wah, tapi at least kelihatan, Pak. Nggak di-cut gitu. Iya, sama punggung bisa jadi punggung. Itu bintangnya siapa dulu waktu itu? Masih inget nggak lo? Ah, gue nggak inget, nggak inget. Yang lewatin lo itu nggak inget? Oh, itu temen gue. Jadi ceritanya ada cewe itu suka karena mukanya pakai face wash itu. Tapi muka gue nggak dikasih lihat. Oh, oke. Gitu. Cuma ceweknya kayak kesem-sem gitu. Tapi keren banget. Lo menurut gue lebih keren itu sih. Kalau masuk iklan gitu, lo keren banget. Saya makanya lo boncos duitnya. Iya. Sama waktunya. Tapi kalau di akun investasi, kita kan nggak balik ya, Pak. Eh, guys, Pondok Indah lo sekarang. Pondok Indah. Ini kan pasti berkat kalian berdua. Belum lagi, belum dikontrak sebagai shareholder. Masa belum sih? Lepasan aja, katanya kayak marlo. Marco, host aja deh. Host aja. Oh, tapi kan gue, maksudnya gue memberikan pengaruh hebat buat voliks. Hebat ya? Kayak nggak deh. Oh. Kayaknya host aja deh. Iya, iya. Kalau Pothub gimana? Iya. Nah, Pothub tuh sistemnya lo tuh ownership, sharing profit. Iya. Atau kayak lo coba kayak host juga? Ah, gue tuh juga lagi pikir ya, kemarin tuh abis episode terakhir itu gue ngerasa kayak, eh, views-nya banyak-banyak ya, di atas 2 juta, 3 juta, ada yang 7 juta, lalu. Gue kayak, dapet apa gue di sini, gitu kan? Selain reputasi penyanyi gue yang 14 tahun hancur. Iya, iya. Apa ya, gitu kan? Gue jadi mikir ya, apa ya, gitu. Gue jadi kayak, lagi rethinking sih, sebenernya perlu kali ya minta share. Apa tadi lu bilang apa? Shareholder. Shareholder, iya. Iya, iya, iya. Apalagi sih, kira-kira bisa diminta. Maksudnya kayak kita jadi miner, 5% aja kerasa lho. Oh, iya. Jadi, nah kan kita sama nih nasibnya. Iya, iya, iya. Kita bisa bikin lagi aja, gimana kalau kita bikin? Bikin lagi aja, gimana kalau kita bikin? Oh, tapi YouTube, Pak. Pak, ini kan... FinHub. FinHub. Finiar dan PodHub. Nah, kita kan langsung di, ini kan, marahin. Kalau kita ngambil nama orang, kan? Bener, 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 bener. Langsung di somasi. Somasi. Apa sih belum siap? Iya, iya, iya. Tapi balik lagi ke Vidi aja ya. Iya, boleh, boleh. Senang gue kayak gini. Vidi, Kamu tuh katanya... Iya. Hah? Iya nggak? Aneh ya? Kadang. Aneh banget. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Vidi? Iya. Iya. Boleh di zoom? Kayaknya gak keliatan. Gue juga gak ada yang disini lagi. Udah gak bisa kipap yang mana ya? Iya, udah. Lo tuh waktu itu pernah di Indonesian Idol? Nggak ngepet. 2006. 2006. 2006. Guys, kalian gak tau kan Vidi tuh pernah masuk di ajang Indonesian Idol. Bukan jadi juri. Peserta. Peserta. Ceritain dong. Ceritanya, kan tuh gue masuk SMA. Ini sebelum gue mau bikin album ya? Itu baru-baru banget masuk SMA. Terus gue sama beberapa temen gue dari berbagai macam sekolah. Itu tuh kayak memutuskan, eh kayak awal SMA tuh kita ngapain ya? Cabut ah gitu. Cabut sekolah. Terus cabut sekolah ngapain? Tetep mau produktif. Gak mau cabut yang kayak, oh mau main-main aja tuh nongkrong di 7-11 gitu. Gak mau. Jadi kayak, oh ada audisi Indonesian Idol. Yaudah kita ngantri rame-rame. Fun awalnya pak. Terus kayak ternyata tuh kalau audisi tuh harus kayak ada tahapnya tuh gak langsung ketemu dulu. Kayak ketemu titi DJ atau ketemu itu gak langsung. Iya. Jadi ternyata kita harus ketemu sama dewan juri yang dari TV-nya dulu waktu itu. Terus gue kayak, nah dari situ langsung kesisi semua tuh temen-temen gue. Yang masuk cuma gue. Lah gak fun lah. Gak iya dong. Karena sendirian. Bukan mau. Seneng-seneng ya. Bukan pengen menjadi idola Indonesia pada saat itu. Pengennya kayak seru gitu. Sama temen-temen. Sama temen-temen. Habis itu yang masuk ke dewan juri benerannya tuh gue doang. Terus kayak, oh yaudah ketemu titi DJ. Ketemuin di bareng, ketemuin dales mana kalau gak salah. Terus kayak, sempet masuk seratus besar tuh gue. Habis itu udah pulang. Udah itu aja sih. Gitu aja. Maksudnya simple banget. Apalagi namun jadinya. Iya. Pengalamannya kayak gimana? Berharga. Tapi pengalamannya menarik untuk anak umur 15 tahun pada saat itu. Jadi kayak, oh ternyata industri musik tuh kayak gini ya. Kalau misalnya di sebuah stasiun televisi mengikuti ajang pencari embakan tuh seperti ini gitu. Dan ternyata berguna gitu pengalaman gue saat menjadi peserta. Berguna saat beberapa tahun setelah itu. Alhamdulillahnya gue beneran jadi jurinya pak. Oh iya. Iya gue sempet jadi juri Indonesian Idoling Juniornya. Kemarin The Voice. Sekarang lagi X Factor. Jadi kayak, gue sebagai juri gak cuman... Ya jadi juri aja tapi gue bisa menempatkan diri gue sebagai peserta. Bagaimana mereka tetap-tetap nunggunya bisa. Sama kayak jam 7 pagi kayak lo tadi figuran itu. Nunggu dari jam 7 baru dipanggilnya mungkin dari jam 9 malem. 9 malem? Bisa pak. Bisa kayak gitu. Jadi kayak gue mengerti lah gitu. Kenapa lo kayak berat banget barusan? Ya lumayan. Karena gue kasian jadinya kayak dari jam 7 pagi. 7 pagi. Sama 9 malem. Iya bengong dong. Iya. Kayak itu tapi lo mendapatkan... Lo cuman refreshing semua barusan kalimat yang gue keluarkan ya. Iya iya. Gue gak gitu dulu juga kayak nunggu anjing. Namanya juga pengen jadi artis gitu kan. Wah berat ya. Iya luar iya luar iya. Tapi apakah dari si Indonesian Idol ini mendewasakan lo untuk menjadi penyanyi? Lumayan ngebuka mata gue ternyata industri ini tuh berat ya gitu. Karena ya itu bener gue nunggu misalnya suruh sampai jam 9 pagi. Terus gue burungnya jam 11 malem gitu. Ya itu kan oh berat ternyata. Jadi artis tuh atau jadi musisi tuh ternyata kalo misalnya di industri tuh. Butuh kesabaran, butuh perjuangan. Butuh gak gampang lah gak segampang. Yang lo liat di TV tuh semuanya high nya doang gitu. Disitu prosesnya baru kayak oh gak gampang. Tapi kan abis itu pulang dari situ. Gue mau bikin album gue ngegampangin juga. Oh sebulan, oh 3 tahun gitu. Ya gue dapet banyak pelajaran lah selama gue SMA itu. Ya awalnya iseng-iseng ikutan Indonesian Idol. Terus kayak iseng-iseng bikin album buat ganti musik kantin gue. Dan akhirnya berujung beneran kayak oh didengar alhamdulillah sama satu Indonesia gitu. Jadi ya proses pembelajarannya gak cuman di SMA tapi di luar itu gue dapet juga. Ada sekali. Sekarang kan Vidi dengan nuansa barunya, tampilan barunya menggunakan nama Vidi dengan caps lock. Vidi! Itu emosika. Itu kenapa harus di caps lock. Kayak Vidi gitu ya. Gak jadi, gue tuh terakhir ketemu lu kan gue masih Vidi Aldiano kan. Betul. Sekarang tuh gue udah Vidi aja gitu. Tahun 2023 akhir ini. Gak pake aja loh. Vidi. Iya maksudnya Vidi aja. Vidi aja. Follow your end Vidi aja. Gak pake aja. Gak ada aja. Vidi titik gitu. Gak ada titiknya juga. Gak ada titiknya juga. Vidi. Sebenernya ini menandakan, gue pingin menandakan di milestone gue berkarir sebagai musisi itu gue pingin ya comeback lagi. Karena for the past 3 years tuh sebenernya gue agak lumayan, ini niatnya ya awalnya guys ya. Ini niatnya ya. Kan gue tuh udah lah. Sejak pandemi tuh agak lumayan ini ya. Add-onsnya tuh menjadi ya content creator lah. Punya program Youtube. Terus sekarang juga punya, tadi lah jadi pothub. Punya pothub juga sama Om Deddy. Jadi role gue tuh banyak gitu tiba-tiba gitu. Yang tadinya cuma satu role musisi tiba-tiba karena pandemi alhamdulillah jadi lebih dari itu gitu. Dan gue merasa udah lama banget gue gak mengeluarkan karya sebagai musisi gitu. Jadi gue ngerasa 2023 akhir ini gue pingin ah pingin comeback ke musik dengan kayak konsep yang lebih baru, yang lebih eksploratif. Dan salah satu maunya gue untuk kayak menandakan comebacknya ini gue mau rebranding gitu. Makanya gue, kayaknya gue mau mengistirahatkan sama Aldiano nya jadi gue pingin come as VD aja from now on gitu. Dan kemarin juga 2023 ini proses masaknya juga beda. Masaknya gue akhirnya memberanikan diri untuk keluar dari comfort zone gue. Gue pertama kali ini keluar negeri untuk kayak produksi musik. Gue produksi di Korea sama orang-orang Korea semuanya. Bikin lagu sama mereka juga. Kita writingnya semua di Singapura juga. Dan ya ini eksploratifnya gue di dunia musik gue. Gue pingin coba di rebrandingan gue yang baru ini gitu. Terus kan abis itu... Berat ya? Berat, berat, berat. Oke kita yang lain lagi yuk bahasnya. Nih, yang santai. Abis itu kan bikin single Where You At. What? What? What you at? Gak bener-bener. W-U-A-T. What? Where you at? Where you at? My heart is waiting. Wow! Ih! Itu kan video klipnya. Oh kok lo tau sih? Ih gue seneng deh. Nonton gue bang bang. Ih thank you loh pas. Gue baru rilis aja. Eh Vidi, eh lagu baru Vidi, lagu baru Vidi. Dengerin, dengerin. Demi apapun. Di mobil gue dengerin sama cantika. Dua lagu baru Vidi, lagu baru Vidi. Eh aku belum denger. Aku juga belum denger. Pakai diem dulu. Oh, dengerin sama cantika. Gemes malam. Gemes malam. Gue suka banget nih. Tapi macan baik-baik aja kan? Baik. Hah? Baik kan? Baik kan? Gue tuh happy tau. Nah iya ngomongin soal Vidi nih. Kenapa sih gue udah kayak pingin tau aja lu baik-baik aja kan? Baik, baik. Mau make sure. Make sure, aman. Ngomongin while you at? While you at. Itu kan video klipnya ada. Lu jadi kayak semacam plumber. Plumber. Belakangnya Minion. Minion. Umpa lumpa ya. Yang guning-guning itu. Konsepnya gimana? Pertama tuh lebih ke gardener. Bukan plumber. Plumber kayaknya yang dipoke-bokep deh. Lebih ke Mario Luigi. Kayak Mario. Lebih ke gardener. Karena kan gue tidur di green house gitu kan ceritanya. Oh iya iya. Nontonnya mungkin Henfren kekecilan kali ya. Jadi kayak apa nih gitu kan. Mungkin kalo nonton gue jangan di Tamagotchi. Gue di Asia lagi. Asia slang bukan jaman dulu. Hidayah. Iya iya iya. Jadi gue gardener. Jadi gue mencari pasangan gue di Maze gitu. Karena sebenernya kan inti lagu Where You At kan gue. Lu dimana? Lu dimana sih cuy gitu. Iya. Nyari-nyari pasangan gue yang selalu menghilang. Tapi gue selalu cariin. Karena gue cinta. Unch. Gitu. Jadi gimana sama pasangan ini? Cinta gak Pak? Cinta mati. Hanya untukmu. Single gue nanti tuh. Kenapa sih gak bisa bahas lo juga ya disini ya? Boleh. Boleh. Coba. Makanya kita latihan nih hari ini. Coba gimana sama caldika hari ini. Baik-baik aja gak? Latihan lo sebelum ke Potsub. Eh bener. Baik. Makasih udah nanya. Kok gitu? Baiknya kayak terpaksa gitu dan melotot. Enggak. Kenapa perlu melotot? Kencang aja. Tapi ngomongin Where You At. Where You At. Ini abangnya baik banget. Gue yang sapu terus nih. Nyelamatkan banget. Iya. Ini kenapa ada dia di voli sekarang? Bukannya buat jaga supaya lo gak blunder. Iya. Itu kan tadi hampir. Oh. Sejauh ini. Apa respon audiens dan hasil karyanya sesuai dengan apa yang lo harapin? Iya. Lumayan melebihi apa yang gue harapin. Karena gue tuh insecure banget pak. Karena udah 3 tahun gue gak ngeluarin yang baru gitu. Karier baru. Terus gue keluar dengan pertama kali ini pake bahasa Inggris lah. Terus produksinya juga gak sesuai dengan template blueprint gue yang sebelumnya juga gitu. Jadi lumayan deg-degan dan lumayan insecure. Cuman alhamdulillah orang-orang pada happy sih. Dan banyak orang market baru yang mengenal gue pertama kali itu malah dari lagu Where You At. Ini gitu. Oh malah dapet target market. Target audiens yang baru ya? Yang baru iya. Gue juga pertama kali waktu denger gue mikir sih kayak. Hmm? Vidi status palsu kesini. Gitu loh. Iya. Karena beda banget aja semua-muanya tuh. Ini kayak bukan Vidi gitu loh. Ngerti gak sih? Ini level baru. Ada orang baru. Lagunya begini. Tapi gak itu Vidi Aldiano bro. Eh drop the Aldiano. I'm Vidi. Iya. Love ya. Itu bacot banget loh. Iya. Soalnya gue gak tau mau nanya apa jadi gue bacot aja. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Aman. Disini kan aman. Tapi katanya. Katanya siapa nih? Lagu ini terinspirasi dari istri lu. Yang suka gak ngabarin. Iya. Ya gitu. Emang kalo misalnya udah kelamaan emang udah kayak kepedulian tuh mulai menipis ya. Oh gitu. Gitu. Nah belajar pak. Tapi harus belajar juga untuk ikhlas dan berdamai sama keadaan. Oh iya gitu ya. Karena gak ada pasangan yang sempurna kan. Betul. Karena lo mau menemuin misalnya dapet pasangan nih. Iya. Ada masalahnya. Gue sudah belajar untuk mencoba dulu mau perbaiki dibandingkan gue lari dari pasangan itu. Gitu. Dan gue akhirnya dengerin ya pak ya. Dengerin ya. Gue lagi nyimak parah nih. Iya dan ternyata ya dari awal tuh gue sama Syiladara ini gue mengerti oh gue sama dia trendnya beda banget. Dimana gue tuh yang kayak oh intens kalo ngabarin intens segala macem. Iya. Dia tuh bisa gak ngabarin seharian. Atau kalo misalnya lagi syuting sebulan ya ngabarin paling sekali. Hah masa sih? Separah itu gitu. Tapi gue sudah berdamai bukan berarti dia itu tidak mencintai dan tidak care sama gue. Bukan. Cuma memang orangnya straightnya seperti itu. Iya gue mulai berdamai dengan itu. Tapi kan tetep aja sih sebagai orang yang punya ekspektasi selalu setiap harinya. Kayak. Tetep ada harapan. Ya lu coba deh cariin gue dong kapan-kapan sekali-sekali. Gak gue mulu yang nyariin dan nanyain lu dimana gitu. Dan gue berharap lu bisa lebih care sama gue more and more and more. Makanya di lagu Where You What Ini ada kayak doa gitu sebenernya. Kayak ayo dong cintain gue more and more and more and more gitu. Oh. Sebuah doa yang terselip dalam sebuah lagu. Terselip. Terselip banget banget. Tapi kan lu punya perbedaan yang cukup signifikan gitu. Gimana caranya supaya lu tuh ada di healthy relationship. Ini juga mungkin orang-orang butuh mendengarkan. Orang-orang yang lagi ada dalam perbedaan itu. Butuh mendengarkan gimana caranya buat healthy relationship. Iya kalo dari lu gimana? Gue sih udah tau juga formulanya. Oh iya kalo menurut lu formulanya kayak gimana? Ini bukan acara gue. Kan ini kita lagi mau sharing kan? Mulanya berdamai aja dengan diri lu anjing gitu kan. Sebenernya ga cuma gitu. Tapi lu mukanya kenceng sih. Sebenernya bener-bener kayak terima. Bahwa oh iya memang keadaan seperti ini. Apa yang bisa kita lakukan untuk bisa ketemu di tengah gitu. Oh. Dia bener-bener kayak wah gitu. Malah ternyata gue work sama yang 180 derajat dari gue. Beda banget. Dia sila darah gitu. Sila darah gue extrovert total dia introvert total. Gue suka banget anjing dia benci anjing. Dia suka kucing gue benci kucing. Itu udah kayak mungkin yang sama. Visi misi hidup. Itu ya itu sama. Itu cara kita memandang hidup tuh mungkin lumayan mirip. Cuma banyak yang sama. Banyak yang beda juga. Cuma kita kayaknya kedewasaannya yang bisa membawa kita sampai ke titik yaudah kita bisa bareng gitu. Karena gue misalnya berpikir A dia berpikirnya gak kayak gitu tapi kita willing untuk kayak discuss gitu. Dan discussnya itu bukan maunya ke berantem tapi kayak oh iya gimana ya biar bisa survive gitu. Sama-sama dewasa untuk mencari jawabannya. Iya bodo amat. Kalau discuss terus gak ketemu jalan tengahnya kira-kira lu harus gimana? Gue gini-gini. Jadi komitmen awalnya gue sama dia adalah kita nikah aja. Iya gue tuh gak berjanji untuk sama dia sampai mati gitu. Kita berjanji untuk terus berusaha sampai kita bisa gitu. Oke. Jadi intinya itu komitmen untuk terus berusahanya itu Pak. Dimana kayak kalau misalnya kita ada sebuah isu kita bahas dan kita memang bahasnya itu bukan tujuannya bukan tuh kan gue yang bener. Atau iya deh gue salah lu yang bener. Gak kesitu. Tapi ya tujuannya biar kita tuh bisa menerima kondisinya seperti ini dan kita berdua agree sama kondisinya seperti ini. Dan yaudah gak apa-apa sama kondisi itu gitu. Oke. Menarik ini para tanyaan keselanjutnya. Bagaimana cara menurunkan ego masing-masing pihak? Hmm. Kalau itu gak bisa lu nurunin egonya dia, dia nurunin ego lu. Lu harus sadar satu sama lain bahwa, Oh ini tuh gak ketemu di tengah karena egonya masing-masing gede nih. Dan kayak yaudah gue harus menurunkan ego gue dan dengan lu kayak gitu harusnya pasangan lu juga bisa melihat lu sudah menurunkan ego lu nih gitu. Jadi kayak ketemu di tengah gitu. Tapi kan kadang-kadang ngomongin soal ego. Ego. Lu udah mencoba menurunkannya supaya ketemu di tengah-tengah tapi ego dia tuh masih stagnan. Jadinya mau gak mau kan dia tetep dominan dong. Terus gimana lu menjelaskannya supaya kayak ya gue udah turunin setengah kenapa lu gak mau coba turunin setengah. Nah kalau kayak gitu adalah kalau gue pakai sekarang ini apa namanya lebih ke stoikism aja. Jadi gue bisa kontrol apa yang gue mau lakukan dan gue cara terbaik yang menurut gue adalah seperti ini sudah gue lakukan gitu. Kalau misalnya di dianya gue udah ngobrolin tapi kalau misalnya dianya masih kayak gitu tinggi itu sepertinya gak bisa gue kontrol. Tapi gue bisa ngomong. Jadi lebih kayak santai aja gitu. Jadi kalau misalnya dia tidak bisa bertemu ya udah. Toh gue udah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa. Dan gue sudah menyampaikan ya bukan cuma mendem ya harus dikomunikasikan. Karena komunikasi itu harus setransparan mungkin gitu. Gue sudah melakukan ini demi ini yang gue pikirkan gitu. Demi mencapai goal yang gue inginkan gitu. Tapi kan kalau misalnya nanti dianya mau seperti apa itu udah di luar kontrol kita. Jadi kita jangan berharap kesitunya gitu. Dikomunikasikan tanpa emosi gitu. Baik yang kemana-mana tetap ditalikasi cinta. Kok gue sih? Gak apa-apa. Gak apa-apa kayak rasanya pingin aja gitu. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa juga. Gak apa-apa juga. Sobat ada lagi yang mau ditanyainya? Hmm ada kak-kak. Mungkin hidup yang lain gitu atau hal lain. Yang gak ada di script. Ya gue juga gak tau bener apa enggak. Cuman kayak itu yang gue rasa. Dan itu yang lo lakukan. Kemarin temen gue berapa punya masalah nih? Iya, temen lo coba. Siapa namanya? Anggap aja A dan B ya. Dimas, Dimas. Dimas salahin namanya. Dimas nih. Iya, Dimas coba. Dimas dari Bekasi ya. Dimas dari Bekasi. Kalo misalkan tadi di posisinya. Seperti yang tadi udah kita bicarakan. Tapi misalkan tadi lo bilang. Iya gue udah nurunin ego gue nih. Mau menganut stoikism. Dimana apa yang gue udah bisa kontrol udah gue lakukan. Kalo dia gak turunin egonya. Terus dia tetep ngomong. Ya gue juga udah. Gimana? Padahal belum. Padahal belum gitu loh. Menurut dia udah. Tapi menurut lo belum. Berarti kan itu ekspektasi lo kan? Iya. Dan itu juga. Ya itu realitanya dia tuh. Lo harus bisa menghargai realitanya dia. Kalau misalkan dia. Menurut dia tuh dia sudah gitu. Lo jangan kayak. Ya tapi kalo menurut gue belum gitu. Lo menurut gue itu gak akan ketemu. Karena. Realitanya dia dan realitanya lo tuh. Beda. Beda gitu. Dan lo harus bisa accept itu juga. Kalo memang itu mengganggu banget. Sampai gak bisa work. Ya udah gitu. Cuman kalo misalkan lo merasa kayak. Ya udah apa? Ya udah yang kali ini. Oh realitanya dia itu. Ya udah gak apa-apa. Dan lo merasa. The good things. Bisa. Make up for this. Gitu. Then it's okay. Sekali lagi gue percaya gak ada pasangan yang sempurna. Betul. Semoga Dimas lo dengerin. Ya Dimas. Dimas pokoknya. Lo akan baik-baik aja. Dan lo. Dan lo. Ya aku. Gue cuman pingin ya. Oh sholat temen gue kan? Nanti lo tepuk-tepukin juga lo. Dimas. Nanti aja. Nanti ya. Di kaki satu lagi mungkin. Oh iya iya iya. Oke. Oke. Where you at? Itu lagi. Ya iya iya iya. Kasian ya. Jadi kita bisa berekspektasi gak buat kedepannya lo bakal ke arah-arah seperti lagu-lagu Where You At? Jangan. Karena jujur gue lagi eksploratif. Jadi next songnya dan next songnya lagi dan next songnya lagi mungkin agak berbeda-beda semuanya gitu. Karena jujur ini kan si proyek Vidi Comeback ini kan gue lagi bener-bener pingin coba sama produser-produser yang belum pernah gue kerja sama sebelumnya. Bahasnya juga beda sebenernya korea-korea itu kan gue juga lumayan apa nih baru banget semuanya. Jadi gue pingin coba oh iya where you at kemarin kayak gitu lagunya. Oh next song gue pingin coba yang ini dulu lagunya. Next song gue pingin coba yang ini dulu. Pingin kayak ngeliat dulu how. Market-nya. Iya market juga. Cuman lebih ke gua-nya juga sih. Gue tuh saat gue manggung vibe-nya tuh gue suka yang mana sih gitu. Karena rekaman is one thing but live performance is another thing kan. Jadi gue pingin tau juga gue live-nya tuh akan seperti apa sukanya gitu. Ya biarkan gue bermain-main dulu lah disini. Betul. Kita bisa expect next single kapan tuh kalo 29 November. Itu dong. Kembalik dong. Next singlenya apa. Terus kaya-kaya kapan keluarnya. Iya 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 iya. Harusnya saat ini udah tayang ya harusnya udah keluar ya. Harusnya. Harusnya. Kita bismillah aja. Nah judulnya ya. Menarik banget nih. Menarik banget judulnya. Bener-bener keren. Jadi so far sih judulnya love for you ya. So far love for you. Bisa diganti sewaktu-waktu tapi. Tergantung mood gue lagi. Gue kan musisi. Kalo dimusisi gue anaknya Moody lumayan. Iya. Setelah di dunia nyata. Lu Vidi. Oh iya. Moody dan Vidi. Dan katanya. Katanya. Gue suka banget lu disini bener-bener kaya menjadi foundasi acara ini. Kalo engga kalo gue berdua sama dia2 ngobrol ngalor ngidung. Udah kemana. Udah kemana nih. Bener katanya Vidi tiap bulan akan keluarin single. Harusnya ya pak. Harusnya. Sampai kita bikin album. EP dulu. EP dulu. EP berapa lagu? 4. Udah siap semua sebenernya lagunya. Akhir tahun dong. Engga. Awal tahun. Awal tahun. Harusnya sih pinginnya sebelum pemilu ya. Gitu. Berarti ada kisih-kisih itu tentang pemilu juga di lagu. Engga ya? Dari 4 lagu lu paling suka lagu keberapa? Kan gue udah bilang. Beda semua pak. Engga tapi kan Where You At udah rilis. Ada 3 lagu kan. Kira-kira yang mana mau keluarin. Yang pertama lagu ke 3. Yang pertama nih harusnya gue keluarin nih. Yang udah keluar sekarang nih waktu rilisnya. Yang so far judulnya masih Love For You. Love For You yang pertama. Yang kedua. Belum tau. Yang kedua jangan gue kasih tau dulu dong. Yang ketiga juga jangan kasih tau. Yang ketiga juga jangan kasih tau. Iya. Tapi mana yang paling kayak. Ini gue suka banget. Iya. Yang elunya suka. Gue paling suka masih nuansa bening. Gak. 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 Gak susah ya pak ya. Semuanya soalnya kayak punya. Kan gue semua yang nulis ya. Jadi agak lumayan. Ceritanya beda-beda gitu loh. Gak bisa. Lu suruh pick your own kids. Which one is your favorite. Susah lah. Misalnya lu punya anak nih. Misalnya. Lu punya anak gak sih? Not that you know of. Betul. Jadi kalo misalnya lu kayak. Seru milih nantinya. Kan lu gak mungkin bisa kan. Tau kayak. Bener. This one is my favorite. Walaupun dalam hati lu ngomong ada. Cuman kan lu gak boleh ngomong dong. Iya. Betul. Oke Vidi. Terakhir terakhir. Ada yang mau di omongin? Gua sih mau ngomongin terutama buat Dimas. Dimas di Bekasi. Pokoknya. Loh. Loh baik dong temen kita. Gak usah gak apa-apa. Nanti gua telepon aja. Ya udah. Promosi aja. Promosi ya. Ya buat temen-temen semuanya. Saya penyanyi. Terkadang saya punya program di luar nyanyi. Tapi mohon di cek Spotify saya. Dan dibuktikan bahwa saya beneran penyanyi. Oke beneran. Ya kan. Dan emm. Terima kasih loh Pak. Terima kasih banyak. Yang tadi Love on Top juga enak. Bukan tuh Beyonce. Love for you. Love for you. Gua tadi kayak. Bukan. Lagu gua yang baru tuh. Apa ya? Apa ya? Kayak. Belom terbiasa. Belom terbiasa. Love for you. Bagi lu bisa gini dong. Eh. Gua kasih liat ya Pak. Nanti ini ya Pak. Dunjuk loh. Ini kayak. Love for you. Love for you. Love. 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 Gitu. You nya kenapa ga nunjuk? Kayak ngajak dalam ya? Oh iya kayak. Coy. Berarti gini. Berarti nunjuknya gini. Oh lebih. Lebih. Itu kayak. Mangga. Kan kita. Eh lu se-2 samtun. Eh lu se-2 samtun gimana sih? Lu nunjuk cewe lu gimana? Oh lu punya cewe sekarang? Belom punya. Oke temen-temen. Terima kasih banyak video udah dateng kesini. Waduh banget. Bye bye. Udah gitu aja endingnya. Iya. Eh iya iya gapapa. Hai everyone. Gue Vidi. Jangan lupa untuk like, subscribe, comment channelnya Volex dan saksikan episode-episode Viniar lainnya.